Setelah seharian kita sudah asyik keliling Jogja, makan bareng, dan gue, Pauline, sama keluarga gue akhirnya berpisah pada hari ini. Tapi sebelum berpisah, kita akan menikmati Wedang Ronde. Dan ini pertama kalinya gue dan Pauline makan atau minum Wedang Ronde. Jadi Pauline ketawa karena gue bilang bahwa ini adalah bakso dari jahe, jadi dia ketawa karena biasanya kan dia taunya bakso dari daging dan ayam. Sebenernya hari ini hari yang cerah, tapi gue gak mood sedikit gara-gara makanan gue yang gue order salah. Jangan jadikan hal kecil mempengaruhi harimu. Walau harimu diawali dengan tidak menyenangkan, tapi kamu bisa menjalani dan menutupnya dengan kegembiraan. Ini adalah makanan, tapi gue menunggu untuk orang-orang ini, yang berakhir ini, untuk makan. Jadi, ini adalah apa yang kita makan untuk makan malam. Bagus, let's try. Oke, kita akan datang di sini. what you have here? so, we have chicken, bread, no, it's mashed potatoes. and some binyong. this is smoked beef with mustard, and there is some egg, and tomato and stuff like that. yeah, let's see. saya akan mencoba yang ini, kamu bisa mencoba yang ini ya oke mari kita coba yang ini oh ini seperti skotis ya ya, ambil sedikit 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 cool sedikit sedikit dengan vinibur setelah seharian berkeliling kota Jogja akhirnya kita dihidangkan dengan makanan lezat yang langsung dimasak oleh Chef Arby oh iya, Chef Arby adalah teman lama kita semasa di Bali dan dia adalah salah satu founder di wake up some yang adalah restoran hits di Yogyakarta jadi sekarang kita akan mencoba dessert kita akan mencoba es krim ini adalah French Toast vanila, saya suka ya, ini adalah French Toast French Toast itu namanya dari roti bakar ya ya aku suka ya kamu tau, aku bilang ini akan sangat sweet ya 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 Puas dengan hidangan lezat dari Safe Arby Malam ini pun ditutup live musik di salah satu bar di jalan Prawirotaman Nama barnya adalah Teal Drop Sesuai namanya, kita berkumpul, bernyanyi, dan bergembira sampai pagi Berat hati rasanya meninggalkan kota indah satu ini Gua dan Pauline sangat menikmati perjalanan ini Terlebih, ini adalah kali pertama Pauline ke Jogja Dan senang rasanya bisa memperkenalkan budaya dan kota Jogja kepada orang asing Banyak juga hal yang kita dapat dari perjalanan ini Dari mulai sejarah, kuliner, budaya, dan cara orang Jogja menjalani kehidupan Terima kasih banyak Jogja untuk semua belajar Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!